Oke teman-teman bedelar, nah kira-kira alasan apa sih yang menjadikan para bedelars itu memutuskan untuk memilih membeli PJP Predator Mini OD38? Terima kasih telah menonton! Salam Satu Laras Salam Bedelar, kembali lagi ya saya kembali menyapa kalian di channel Sobat Bedelar Oke teman-teman, nah gimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu sehat, selalu lancar rezekinya juga dan juga diberikan keberkahan ya di setiap hari-harinya teman-teman kayak gitu Dan kali ini saya mau kasih gambaran nih kepada teman-teman bedelar sebelum membeli PJP Predator Mini OD38 Nah jadi untuk unit senapan ini itu memang punya berbagai kelebihan-kelebihan yang belum banyak diketahui oleh kalian semua ya khususnya untuk teman-teman bedelar para pemula ya seperti itu Nah kali ini saya mau bahas tuntas terkait kelebihan PJP Predator Mini OD38 dan juga kekurangannya Dan alasan apa sih kira-kira yang menjadikan senapan ini itu banyak banget yang tertarik ya untuk mengoleksi unitnya teman-teman Jadi pastikan kalian tidak ketinggalan sama konten kali ini sama video kali ini dan jangan lupa juga untuk subscribe-nya langkah notifnya juga ya Oke teman-teman bedelar nah ini dia untuk kelebihan dari Predator Mini OD38 yang pertama Yang pertama ini senapan Predator ini itu bisa dibilang harganya itu murah ya Budgetnya cuma 2 jutaan teman-teman ya itu lebih tepatnya 2,8 juta rupiah Tapi tenang saja ya untuk harga 2,8 juta rupiah itu sebenarnya untuk unit saja Tapi tenang saja untuk kalian semua pastikan kalian dapat penawaran di bulan Januari ini Segera bonok-bonok untuk langsung order sekarang juga Karena di bulan Januari kita lagi ada promo free telescope khusus untuk pembelian Predator Mini OD38 ya teman-teman Jadi untuk promonya hanya berlaku sampai akhir Januari 2024 dengan harga 2,8 juta rupiah Kalian sudah bisa dapat free telescope seharga 400 ribu rupiah Stok terbatas ya jadi jangan sampai kelewatan teman-teman Oke nah itu untuk kelebihan yang pertama ya itu dari segi harga dia tergolong harga yang murah ya Nah sedangkan untuk kelebihan yang kedua senapan ini kalau dilihat dari segi visual Dilihat dari segi penampilan itu super cakep banget ya Jadi untuk dari desain dia ini mewah keren ya sahabat bedelar Untuk penampilannya keren banget intinya Dan sahabat bedelar senapan ini juga termasuk ringkes ya Ringkes karena memang dia itu mini ya pendek ya sahabat bedelar Dia itu simple ringkes ya seperti itu Jadi mudah dibawa kemana-mana juga tidak ribet ya sahabat bedelar kayak gitu Dan untuk selanjutnya lagi untuk bobotnya sendiri dia juga tidak terlalu berat Senapan ini hanya punya bobot sekitar kurang lebih 3 kg tanpa aksesoris Jadi untuk kalian yang tidak terlalu suka bawa barang yang berat-berat atau senapan yang terlalu berat Senapan VCP Predator Mini ini sangat tak rekomendasikan Oke teman-teman sederhana untuk yang terakhir dari kelebihan senapan ini Senapan ini itu juga support apabila digunakan berburu sampai medium game ya Apabila untuk big game masih belum support Namun untuk small game sampai medium game itu support teman-teman Ya jadi untuk berburu semacam tikus, ular, burung, tupai, dan hewan kecil-kecil yang lainnya Itu sangat support sekali Apabila kalian yang masih pakai uklik ya Tapi kesel ngopanya Atau juga mungkin capek ya buang-buang energi Kalian lebih baik untuk beli PCP Predator Mini OD38 ini ya Sahabat bedelar kayak gitu Oke, nah kalau ada kelebihan pasti juga ada kekurangannya Nah untuk kekurangan dari senapan ini sendiri Yang pertama senapan ini itu tidak support apabila digunakan berburu dalam jarak yang jauh ya Seperti itu Karena memang dia di desainnya memang mini ya Untuk larasnya cuma panjangnya sekitar berapa ini? 40 kurang lebih ya teman-teman Jadi memang tidak support apabila jarak jauh ya Seperti itu Dan saya ingatkan juga senapan ini itu memiliki red choil ya Atau hentikan ketika ditembakan sahabat bedelar Jadi untuk saran saya lebih baik Kalau berburu itu Apalagi khususnya untuk para pemula itu lebih baik Itu pakai dudukan ya Dudukan senapan Untuk meminimalisir terjadinya red choil Atau hentikan dari senapannya ketika ditembakan ya Seperti itu Oke sahabat bedelar Nah jadi itu dia beberapa kekurangan dan juga kelebihan dari Predator Mini OD38 Semoga membantu kalian ya Yang ingin order senapan Semoga terbantu oleh informasi yang saya sampaikan kali ini Untuk harganya saya ulangi harganya di 2,8 juta rupiah Jadi segera untuk gorong sakara juga ke CS kami yang ada di bawah sini ya Dan saya ingatkan untuk nomor rekening kami Apabila ingin bertransaksi Hanya satu ya Itu atas nama Ude Sukses Mulia Jaya Selain nomor rekening Selain atas nama itu Sudah pasti penipuan Jadi harap berhati-hati ya Sampai budelar seperti itu Oke teman-teman semua Mungkin seperti itu dulu videonya Terima kasih banyak Selamat tinggal